Intro Itu cuma yang dilarangkan cuma laki perbuatan. Kalau kumpul keboja sama-sama laki-laki. Ini pertanyaan Bang Kani agak nyerempet-nyerempet. Tapi begini, gini-gini. Saya mau jawab, saya mau jawab. Ini hanya intro Bung Piga, tenang Bung Piga. Gini, jadi gini. Yang bisa dipastikan gini Bang Kamni. RKUHP itu dalam konteks pasal perjinan dan kohabitasi. Itu netral terhadap gender. Jadi memang tidak ada, konteksnya adalah antara laki-laki dan perempuan Bang Kamni. Selebihnya kalau konteks itu dilakukan terhadap anak, itu jelas kejahatan Bang Kamni. Maksudnya sesama jenis tapi terhadap anak ya. Atau di muka umum Bang Kamni, itu yang pernah kita bahas pasal 80. Bro, bukan melegalkan. Saya belum selesai sebentar dulu. Yang kedua, ada pasalnya. Kalau itu dilakukan di muka umum, dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan. Atau dengan sarana teknologi, itu dilindungi. Jadi bukan berarti istilahnya tadi seperti asumsi Prof yang Prof sampaikan tadi. Dan tolong Pak, saya perlu meningatkan malam hari ini. Mungkin Bang Kamni juga ingat bahwa dalam pidana itu dilarang melakukan analogi. Kita gak usah bikin asumsi yang tidak-tidak. Boleh simulasi silahkan. Penafsiran boleh, tetapi jangan menganalogikan. Karena memang pasal itu gak ada kaitannya sama LGBT Prof. Jangan khawatir Prof, saya jamin itu. Jadi gini bro, kalau KUAP itu mengatur tentang sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Persoalan LGBT, saya bagian orang karena human rights. Saya mengakui, menghargai haknya. Tapi perbuatan hubungan seksualnya tentu sebagai human rights, tapi saya punya agama juga. Mungkin tidak setuju. Tetapi dengan adanya ini, agak sedikit diskriminatif terhadap laki-laki dan perempuan. Tapi diberi tanpa tidak diatur khususnya hubungan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dan perempuan dalam sebuah kamar. Tapi melakukan aktivitas hubungan seksual. Itu masalahnya. Artinya apa? Artinya apa? Negara membolehkan. No, no, no. Bukan. Saya perlu bantah dengan tegas bahwa pasal tentang perjinahan, pasal kohabitasi itu merujuk pada Undang-Undang 1 tahun 1974. Sebagaimana ada gium juga bahwa hukum pidana itu harus berhenti seketika di ruang privat di kamar. Kecuali kalau ada yang keberatan yaitu suami atau istri atau orang tua anak jika mereka tidak ada perkahwinan. Jadi tolong jangan diasumsikan seperti itu. Kalau memang pegangan kita masih Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkahwinan. No more discussion about it. Kalau di dalam kamar, ngapain atur dengan pidana? Yang keberatan pidana itu diatur di ruang publik. Maka dari itu, maka dari itulah dijadikan sebagai delik aduan kalau ada suami atau istri yang merasanya dirugikan. Itu kan tujuan untuk melindungi lembaga perkahwinan yang memang dihormati oleh agama Prof. dan mempigai.